Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya Jory Skylight The Babu Internasional kali ini saya akan memberikan tutorial gimana kan banyak orang yang suka katanya Mbak sama kok pinter iris-iris iya saya belajar untuk itu ngiris saya butuh belajar dulu eh kita pakai bahasa Indonesia sih kali ini saya akan memberikan tutor mengiris pentil sapi air ke dirisi apa pentilnya sih Mbak Maaf itu sudah bahasa saya ya Nah ini pertamanya sapinya dikeringkan dulu dengan tisu agar airnya bisa eh terserap ya Mbak kenapa enggak enggak di pasar aja di pasar aja nyuruh orang kan lebih enak enggak bener sampai rumah sama enggak usah ngirisi ya tetapi hei tetapi kalau kita nyuruh orang di pasar itu kan enggak dicuci torek enggak ya ngirisnya itu enggak dicuci kundul apalagi pas waktu kita ngeblender itu ya nyuci nepek-kepek kemudian dimasukkan mesin-mesinnya enggak tahu berapa hari sekali dicuci awal banyak kuman-kumannya halo biasakan daging-daging yang kita makan ini ya kita sendiri yang mengolah itu lebih genis nah sudah kering kan udah kuntil sapinya nah ini sapi yang seperti ini ya tapi yang seperti ini tuh yang enak lemes ya yang lemes lam ngauyuk bukan ngauyuk lam ya ngauyuk-lam bukan seperti ini kan nah seperti ini kan mbak pengiris sapi ya apa susah eh enggak susah sih sebenernya ya tetapi ada kalanya keliru jangankan 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 kita ya keliru ngiris bakul sapi kadang-kadang aku ya geget tenoknya udah nyuruh orang disitu eh seratnya salah gua tak ajarin pisan konhu kok bakul sapi mampu karena kita itu pembantu ya dan ngirisnya seenaknya ya pairis diwenang aku akhirnya seperti itu ya kan kenapa harus dikeringin ya agar eh enggak ada apa airnya enggak masuk ke dalam ini pas waktu kita kita apa itu kita bumbuin bisa meresap ke sini proses pertama degelati harus diungkal terlebih dahulu u-ungkalnya itu jangan gini ya apalagi sampai seperti ini buat apa kayak gitu ya yang dibutuhkan seperti ininya kan ya dia gak dikering nah seperti ini ya wong dengisara isengengkal memenuhi masih bisa nya ya atau di belakangnya mangkok juga bisa kan cara kedua proses pengirisan ya seratnya inget-inget ya seratnya ini kan sebentar tak perlihatkan nah seratnya itu seperti berdiri seperti ini kan ya kan seperti ini berarti motongnya kalau-kalau seperti ini itu salah ya kan harusnya seperti ini cuman ini saya bagi dua ya ya kan searah leo serati kesini ya berarti kita motongnya itu harus seperti ini melawan arah arus ya kan nah bentuknya seperti ini kalau aku di luar itu kurang tipis apa kurang tipis kandul-kandul kalau yang ini saya iris itu tipis-tipis mbak kecil-kecil iya enggak bapak ini pinggiri kan ntar kalau di tengahnya seperti ini ya kan ini kan bagus cara mengiris daging itu ya kita enggak boleh seperti ini lo yong maju mundur maju mundur cantik tidak boleh loh ya karena apa karena daging itu susah kayak gitu harusnya satu arah doang ya makseret kayak gitu ya ya cara pegangnya gimana kak biasanya kan aku seperti ini ya gimana supaya kita enggak kebacok supaya kita enggak kebacok itu harusnya posisi seperti ini ya jarinya seperti ini kenapa kok enggak enggak seperti ini aja kenapa kok enggak seperti ini aja banyak orang yang seperti ini ngirisnya keliru mbak ini ludus ngerbie jalan kalau seperti ini ya keliru padahal sama lu apa bedanya bedanya itu pas waktu kita megang di sini eh jari kita itu nah kita tunjukin seperti ini jadi pas waktu kita ngiris posisi pisaunya itu sama jari kita seperti ini andai pun kalau kita kebelebasan mungkin kuku kita yang kena bukan dan ininya oke nah ini cara nih ngiris satu arah doang ya satu arah doang ya memotongnya sambil ngobrol itu agak sedikit gak konsentrasi yang artinya harus karena waktunya sudah mau makan siang nih hancur enggak cara membumbuinnya ya ada orang yang dikasih lada ada juga orang yang enggak suka sama lada kalau dari di sini ya pakai lada biar at daunnya agak seger jaking dikasih lada enggak semua jaking lo ya harus diulet terlebih dahulu jangan biarkan numpuk-numpuk yang harus diulet terlebih dahulu kemudian jadi sedikit ini kecap asin ya nggak usah terlalu banyak satu sendok setengah kayak gini kalau itunya ngapas tapi nyang ngop-ngopnya itu dikit ya nggak usah banyak-banyak ya takutnya asin ingat daging sapi tidak diperbolehkan pakai garam jangan pernah bumbuni sapi pakai garam dikarenakan apa itu mungkin tariku nyusut itunya jadi keras ininya ya keras sapinya jadi keras kalau dikasih garam ini karena banyak jadi takutnya kurang kemudian dikasih gula gula ceruk aja keliru sampai garam kalau garam ya kemudian setelah dikasih gula dikasih sedikit air lho Mbak apa bedanya daging tadi yang yang dielapi ini sama sekarang dikasih air air ini gunanya untuk melembutkan ya juga kenapa enggak tadi aja kayak gitu kalau kalau tadi kalau airnya masuk ke dalam bumbunya nggak bisa masuk tapi kalau ini kan bumbunya sudah masuk kemudian dikasih air dia akan bersama bumbu tersebut ya kemudian kasih sedikit ini ini objek jenengnya cornstarch sangpen ya setelah dikasih sedikit sangpen diaduk-aduk nah itu jangan lupa dikasih minyak yang bajaknya itu perlu dikasih minyak iya agar terlihat cantik ingat ya dikasih air dulu baru dikasih minyak karena apa kalau minyak ini terakhir kalau minyak enggak terakhir ntar bumbunya enggak bisa masuk ke dalam sapi karena sapinya sudah ditutupi oleh minyak ya setelah itu kamu boleh pakai minyak biasa atau minyak wijen ya terserah sampean majikannya suka mana minyak wijen atau minyak biasa kalau saya pakai minyak biasa saja karena saya nanti bikin mie mie buat makan siang ya jadi di video selanjutnya saya akan berikan tipsnya mie gampang-gampangan jenengnya wassalam thank you yang udah hadir semoga bermanfaat bagi mbak-mbaknya yang baru datang ya karena ya setidaknya banyak sekali anak-anak yang sudah bisa tapi ada pula yang tidak bisa moga enjoy wassalam tidak boleh